Ya ini adalah contoh hasil pengambilan video menggunakan webcam yang harganya Rp150.000 Kalian bisa lihat di belakang background saya blur Backgroundnya blur seperti kita menggunakan kamera profesional yang harganya Rp10.000.000 ke atas Padahal saya menggunakan kamera yang harganya Rp150.000 Wow Ya kita unboxing terlebih dahulu supaya kalian semua tahu apa saja yang akan diperoleh ketika membeli sebuah webcam yang harganya Rp150.000 Tetapi menghasilkan kualitas video yang bagi saya sendiri sangat memuaskan untuk di harganya Karena bisa menghasilkan video yang blur sekelas profesional Nah pertama kita akan mendapatkan sebuah buku panduan seperti ini Dan ini sudah menggunakan bahasa Indonesia Nama webcam ini Xiaomi Gak tahu saya bacanya apa tulisannya Xiaomi Katanya ini adalah webcam besutan dari Xiaomi Ya kita tahu sendiri bahwa Xiaomi adalah produsen smartphone seperti Redmi, Poco dan juga Xiaomi Mi Mix Oke setelah itu kita akan melihat frame tetapi disini untuk framenya agak sedikit penyok ya Dan saya agak khawatir takutnya kamera ini nanti bermasalah Jadi saya putuskan memvideo semua proses unboxing sampai proses pemasangannya full tidak ada yang dipotong Untuk mencegah supaya sewaktu-waktu ada kendala pada kameranya Nah di belakang dustboxnya ada spesifikasi yang sangat menggiurkan sekali Dimana ini mendukung video H.265 Ya Encodingnya H.265 Di garis bawahi Ini adalah proses encoding yang jauh lebih baik dibandingkan kodex sebelumnya yaitu H.264 Lebih efisien Jadi ukuran file ketika kita membuat video lebih kecil Tetapi kualitasnya lebih jernih Intinya itu Ini masih dilapisi oleh plastik Dan belum saya kletek Karena saya masih ada rasa khawatir Tadi framenya ada yang penyok Apakah dari segala sisi kamera ini nanti bermasalah atau tidak Jadi saya memutuskan untuk cek terlebih dahulu Tes semuanya Kalau berjalan dengan baik ya tidak perlu kita retur ulang Karena tentu juga akan menghabiskan biaya yang lebih Untuk kabelnya sendiri ini cukup panjang ya Antara 2 meter atau 1 meter setengah Terus ada juga flip seperti ini Jadi ini untuk menjepitkan di atas monitor Atau bisa juga langsung diletakkan di tripod juga bisa karena ada screw di bagian bawahnya Sekarang kita masuk ke tahap pemasangannya Di sini saya menggunakan monitor LG Kalau kalian ingin tahu spek monitor yang saya gunakan Silahkan cek tonton video reviewnya Saya letakkan di deskripsi video Kemudian kita colokkan USB ini Rekomendasi dari saya sebaiknya di USB 3.0 Supaya hasilnya lebih cepat Kalau sudah berhasil kita akan melihat indikatornya berwarna merah Artinya sudah masuk arus ke dalam kamera Full HD ini Sekarang kita akan coba tes Ya ini adalah contoh hasil pengambilan video Menggunakan webcam yang harganya Rp150.000 Kalian bisa lihat di belakang background saya Blur Backgroundnya blur seperti kita menggunakan kamera profesional Yang harganya Rp10.000.000 ke atas Padahal saya menggunakan kamera yang harganya Rp150.000 Wow Kenapa bisa begitu? Hal ini berkat dukungan dari Nvidia Jadi kalian bisa membeli kamera yang murah Tapi berasa membeli sebuah perangkat yang harganya mahal Nah mungkin kalian akan bertanya Bang tapi kan hasilnya juga ada noise-nya Iya Noise ini tergantung dari pencahayaan Nah kebetulan di ruangan saya ini berada di dalam ruangan Jadi cahayanya memang kurang Kalian bisa lihat di sini Nah ini dia kamera saya Jadi kamera ini langsung berada di dalam ruangan Dan ini letak kameranya Ini saya sentuh nih Hangat ya kameranya hangat Dan semua setup ini Saya letakkan di dalam ruangan dengan hanya menggunakan satu buah lampu Ini lampunya ada di bagian atas di sini nih Saya coba matikan kalian bisa lihat Nah lampunya saya matikan Bintik noise-nya menjadi lebih banyak lagi Lihat Bintik noise-nya menjadi sangat banyak sekali kan Kalau kalian tidak menggunakan pencahayaan Tapi kalau saya hidupkan kembali Nah Noise-nya menjadi berkurang Jadi adanya noise atau tidak di kamera Full HD atau 1080p Itu tergantung dari banyaknya cahaya Kalau kita berada di ruangan terbuka Tentu kamera ini akan setara dengan kamera smartphone Bahkan Satu tingkat lebih tinggi Ya kira-kira beberapa persen lah Lebih tinggi dibandingkan dengan smartphone Karena memang untuk bukaan lensanya Kalau diperhatikan lebih besar dibandingkan dengan kamera pada smartphone Terus ini tampilannya kalau kita pakai fitur Nvidia ya Bagaimana bang kalau seandainya tidak menggunakan fitur Nvidia Ini saya akan perlihatkan Saya ubah dulu modenya ke aslinya Iya Jadi ini adalah hasil video originalnya Tanpa menggunakan fitur Nvidia Nah ini dia Kalau tidak menggunakan fitur Nvidia Tidak ada blur di belakang layar Jadi full Ini ya kamera yang saya pakai Kameranya merekam ke arah saya Tuh bisa kalian lihat Ini pakai glass aqua Untuk meletakkan microphone Ya kalian bisa lihat setup di belakang saya Sangat berantakan sekali ya Dan kalau saya melihat monitor Mata saya terlihat menunduk Tapi kalau saya menggunakan fitur Nvidia Broadcast Walaupun saya melihat monitor sekalipun Seolah-olah mata saya ini di tracking oleh Artificial Intelligence Seolah-olah menatap ke kamera Saya akan ubah lagi modenya Ubah lagi ke Nvidia Broadcast Oke Nah Ya ini dia Jadi Saya menatap monitor nih Saya lihat monitor Tapi kok mata saya seperti ke atas terus Nih Nih ya Nih kalian bisa lihat di video Yang ada di sini ya Lihat video ini Saya akan menatap ke monitor Nih Saya menatap ini Kalian bisa lihat Saya menatap monitor Tapi seolah-olah mata saya selalu melihat ke kamera Inilah Spesialnya fitur Eye Contact Yang ada di Artificial Intelligence Miliknya Nvidia So apakah menurut kalian Kamera Rp150.000 ini Recommended atau tidak Silahkan cantumkan di kolom komentar Dan kalau kalian ingin tahu Berapa harga dari kamera ini Cek juga link pembeliannya ada Di deskripsi video ini Nah semoga video ini bermanfaat Ambil yang positif Buang yang negatif Like jika suka Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih